hai oke teman-teman selamat malam jadi kita kali ini akan bahas terkait fenomena aneh yang saya rasakan di sosial media ketika membahas tentang rangka esap ingat khusus itu ya fenomena ini saya rasakan terjadi di tiktok gimana tiktok saya itu ini kalau teman-teman tiktok saya itu setiap upload itu cepat banget yang menonton juga banyak dan langsung FTP namun ketika sudah seminggu hari ini saya rasakan ini fenomena itu bahkan pernah nol video nah ini yang sebelah kiri saya ini yang kembali rangka esap khusus itu hanya 65 itu 65 itu sudah dua hari ya dua hari baru bisa ada nilainya itu di tonton dan yang ketika saya bikin fenomena war yamaha itu sempat nol dan ketika saya privat lagi privat dan saya masukin lagi itu jadi baribuat dan setelah saya tanya-tanya juga ke tim tiktok bahwa ada yang merepot akun tiktok saya bahwa terkait rangka esap ini merasakan katanya mengganggu mereka karena tidak menguntungkan mereka ingat poin seperti itu jadi setelah itu saya pandai dong bilang loko gitu mendingan nggak usah lah nggak usah apa nggak usah ada social media seperti ini gitu kan jadi sampai sebegitunya akun-akun yang membahas rangka esap itu yang algoritmanya diacak jadi kayak seolah-olah bahwa tidak ada yang nonton hebat jadi Hai apa ya kebebasan kita beraspirasi pun itu dibungkam secara nggak langsung gitu ya dibungkam ini mungkin terjadi juga di teman-teman kita ada di tiktok youtuber bahkan yang Hai tapi bukan di YouTube ya di akun sosial media lain sampai Facebook ya Facebook itu kalau teman-teman lihat Facebook itu sampai minta di hapus grupnya grup esap itu akhirnya dicet padahal itu grup bersama gue kebebasan kita dalam bersuara jadi yang poin yang saya tangkap aspirasi dalam bersuara terkait produk esap itu bener-bener mau dibungkam habis gitu ya dan saya akan mudah-mudahan YouTube tidak mudah untuk di monopoli seperti itu karena nggak enak loh gitu kalau misalnya seperti ini mungkin saya akan tinggalkan tiktok saya akan tinggalkan tiktok dan saya akan pindah ke snack video teman-teman silahkan cek di snack video saya snack video demaker ada bengkel demaker kalau belum polo silahkan polonya biar teman-teman bantu kita untuk terus meng-up produk-produk mana sih yang bermasalah ini ingat ya saya bukan hanya membahas Honda tapi Yamaha Kawasaki Suzuki pun saya bahas seluruh jadi buat teman-teman ini ini fenomena yang saya rasakan dan cukup menyedihkan kalau sampai ada monopoli-monopoli seperti ini karena saya belum pernah merasakan viewer seperti ini enggak enggak pernah ya jadi buat teman-teman yang mungkin teman-teman juga sering dibungkam ketika posting di Facebook atau apa di diapur postingan ya silahkan aja sharing di bawah dan Mari kawal terus ini untuk produk-produk yang bermasalah ya karena kita juga sebagai masyarakat sebagai pengguna sebagai konsumen tidak mau dibohong ini ingat oke ini adalah unek-unek kita sebagai pemilik akun jadi ya tolong bantu supportnya masku mudah-mudahan kita berlantas monopoli-monopoli seperti ini enggak boleh oke